Halo, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel, salam sehat, tetap semangat ya teman semua Di episode kali ini, Dapur Cantik akan membuat camilan ringan yang sangat cocok dijadikan untuk teman santai Yaitu Tahu Walik Crispy, bagaimana cara membuatnya, ikutin terus teman-teman semua, kita langsung membuatnya, jangan kemana-mana hingga selesainya nanti Saya menggunakan Tahu Pong ya, untuk membuat Tahu Walik Crispy ini, kalau teman semua ingin menggunakan Tahu jenis yang lain, Tahu susu atau Tahu yang biasa, boleh-boleh saja Langkah pertama, saya akan goreng dulu Tahu Pongnya ini ya, minyaknya sudah panas Menggoreng Tahu ini dengan minyak yang tahunya sampai tenggelam ya Sekarang saya buat adonannya dulu ya, untuk Tahu Walik Crispy ini, ini sudah ada tepung terigu Saya tambahkan ini, tepung tapioca Garam, saya masukkan saja semuanya Ini ada baking powder ya, untuk crispy-nya dan juga untuk bisa mengembang Kaldu jamur Ini gula pasir, hanya untuk banyak imbang rasa saja Tidak terlalu manis Kemudian ada, maaf, ini adalah lada, lada bubuk ya Kemudian saya ratakan, diratakan dulu Tahu ini sudah merata ya, teman semua Saya tambahkan 1 butir telur Diratakan ya, teman semua Sambil saya masukkan air, sedikit demi sedikit ya Supaya mudah untuk meratakan ini, dengan tepungnya ini Saya tambahkan air lagi, masih kurang ini airnya Sampai tingkat kekendalannya nanti pas ya, teman semua Saya tambahkan lagi Tingkat kekendalannya seperti ini, tapi masih kurang ini ya Saya masukkan saja dulu bawang putih yang sudah saya haluskan ya Saya ulek tadi bawang putihnya Kalau di cincang kasar kan tidak enak, jadi saya buat halus Sambil saya tambahkan lagi sedikit air Sampai tingkat kekendalannya nanti bisa pas Kurang lebih seperti ini ya, teman semua Ya bisa dilihat ya Untuk tingkat kekendalannya ini maksud saya Dan diaduk sampai tidak ada yang menggerindil Jangan lupa untuk dicicip rasa Untuk asinnya, kalau masih kurang bisa ditambahkan sesuai selera saja Kekendalannya sudah pas Nah kemudian tahu yang sudah digoreng tadi Saya akan potong kemudian dibalik Saya potong bentuk segitiga Sesuai selera ya, kalau teman semua dibuat bentuk kotak itu juga boleh saja Nah setelah begini, ini baru dibalik pelan-pelan Nah jadi seperti ini Saya akan balik-balik semua tahunya ini sampai habis ya Setelah tahunya dipotong dan dibalik Sekarang proses penepungannya teman semua ya Yang tadi adonannya sudah kita buat Saya tepungi seperti ini Saya menggunakan sarung tangan Saya sisihkan dulu ya Karena nanti sisa tepungnya ini akan saya tambahkan air sampai cair Kemudian juga digunakan untuk ditaburkan ya, digoreng Supaya jadi kremesan seperti itu Jadi tambah renyah, tambah kriuk Nah ini satu-satu saya baluri atau saya lumuri dengan adonan ini Nah ini sisa adonannya Saya akan tambahkan air sampai benar-benar encer ya teman semua Jadi pada saat menggoreng tahu waliknya nanti Kalau sudah matang kita Taburkan ya di atasnya gitu Bisa menjadi lebih kriuk ya Lebih renyah gitu hasilnya Nah ini adonannya tadi saya tambahkan air Supaya encer ya teman semua Saya tadi sudah jelaskan Untuk ditambahkan saat tahunya nanti sudah matang Tahu waliknya Kita guyurkan di atasnya merata Dan dia akan seperti apa ya Jadi renyah gitu ya Kriuk seperti ada sarang-sarangnya di atas tahunya Cantik banget Seperti ini ya Encer banget ya teman semua Kalau tidak encer tidak bisa Harus encer Sekarang saya mulai goreng Tahu walik krispinya ya Minyaknya sudah panas Nah saya masukkan satu persatu Sambil dipolak-balik seperti ini Digoreng sampai matang sampai kering ya teman semua Baru nanti saya akan tambahkan adonan yang cair tadi Tahunya sudah kering Warnanya seperti ini ya teman semua Saya akan tambahkan adonan yang cair tadi Diratakan Ya tambahkan terus di atuk-atuk lagi Di atuk-atuk terus ya Supaya adonan yang cair ini lengket di tahunya ini Nah ini adonan yang encer tadi Sudah kering Saya akan tambahkan lagi Supaya lebih tebal Dan ini sesuai selera aja ya Mau ditambahkan 2-3 kali boleh Terus di atuk-atuk Supaya lengket ya Adonan encernya ini Oke Saya mau tambahkan adonan yang encer sekali lagi Karena saya mau supaya lebih Keriuknya lebih Nendang lagi Di aduk-aduk ya teman semua Ini sudah matang Tahu walik crispy nya Saya angkat semua ya Tahu walik crispy sudah jadi Ini rasanya enak ya teman semua Kurih dan crispy banget Dan kalau teman-teman mau mencoba Silahkan dan selamat mencoba Ini sangat cocok Untuk menemani di saat kita semua lagi santai Cocok banget makan tahu walik crispy ini Terima kasih Semoga bermanfaat buat teman semuanya Jangan lupa share dan like komennya Pasti saya tunggu Sampai jumpa lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Daaah Dapur Cantik Channel Dapur؟ Dapur Cantik Channel Dapur Cantik Channel